Egy Maulana Fikri jadi buruan banyak klub dan pelatih tim nasi Indonesia Sintayo mengatakan bahwa pemain berusaha 21 tahun itu dilirik oleh 3 tim dari luar negara Egy memang bicara terkait calon tim barunya ada beberapa tim dari 2 negara yang menawarkan ke dia Ujar Sintayong dari 2 negara itu ada 3 tim yang berminat kepada Egy namun saya tidak bisa memberitahu tim mana yang dia pilih saya hanya bisa memberi kode salah satunya dari klub Arab Saudi ungkap Sintayong ya, Ronald yang gembar bergabung dengan klub Arab Saudi Al-Nasr sepertinya bisa membuat Egy tertarik untuk ikut bergabung juga dengan klub tersebut pasalnya, dengan berkompetisi di negara Arab Egy bisa menjadi lawan atau kawan jika satu klub dengan mega bintang dunia, Cristiano Ronaldo Egy telah meninggalkan klub Slovakia, Vion, Zaltemorovce, dan Konon karena pemain tim nasi Indonesia itu jarang dimainkan sehingga memutuskan untuk keluar dari tim Sintayong mengisyarakan Egy tetap akan berkali di luar negeri alih-alih pulang kampung ke Indonesia mungkin dia masih bermain di luar negeri tutur Sintayong dan Egy sudah mengemas dua gol di PLFF ini dari Tairan jika dirinya sangat diminati klub Asia termasuk Arab Saudi jika Egy bergabung ke klub Arab tentu saja Liga Arab Saudi semakin meriah dengan kedatangan Egy dan Cristiano Ronaldo Terut kalian gimana nih dengan bergabungnya Ronaldo ke Alnasar yang akan disusul Egy maul nafikri diberikan berapa kalian di kolom komentar Jangan lupa like, share, dan subscribe